Dimas Kanjeng 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 Saya yakin ini adalah ilmu Allah. Ini beragama Islam, tidak semuanya juga ingin menuntut ilmu agama. Tetapi lebih kepada bagaimana membuat mereka sejahtera, bagaimana mereka menciptakan sejahteraan. Di antaranya adalah mengadakan uang, karena Bu Marwa tidak setuju dengan kata-kata penggandaan. Penggandaan-penggandaan sebenarnya sama-sama melanggar hukum negara. Karena yang berhak untuk mengadakan atau menggandakan uang itu bukan lembaga negara. Belum usai kasus di Mas Kanjang, fenomena seorang berinisial yang mampu menggandakan uang pun muncul di Karawang. Bahkan dengan modal daun, AR bisa menggandakan uang. Bahkan di dunia maya pun telah tersebar, AR menggandakan uang lewat kantong kresek berwarna putih. Lantas apa tanggapan selebriti dan toko agama seputar fenomena penggandaan uang secara instan itu? Terima kasih telah menonton! Jangan-jangan terlalu kebawa dengan hal-hal seperti itu. Kesian masyarakat awam yang tidak mengerti apa-apa. Diburuh-buri dengan hal-hal seperti itu. Hubungan sama magic ya atau ilmu sihir. Tidak itu mau ilmu hitam, ilmu sesat, ilmu apa, tidak tahu ya. Tapi ya itu balik lagi karena emang gak percaya. Bukannya gak percaya sama hal-hal misnis atau hal-hal gaib seperti ini. Tapi memang kalau yang kaya uang jadi tiba-tiba dua kali lipat gitu, ya gak percaya gitu. Dan ya mungkin banyak orang-orang yang masih di daerah atau mungkin banyak orang-orang juga yang butuh materi yang banyak. Tapi pengen gak kerja atau tiba-tiba mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang instan. Akhirnya percaya dengan cara yang seperti ini gitu. Ya sebenarnya apa ya kalau benar-benar kita juga harus mengedukasi diri sendiri dulu, terlebih dahulu gitu. Jangan mudah percaya aja ngomongan orang gitu. Kebenaran mata itu kan tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Kadang-kadang kita tertipu oleh mata. Coba kadang-kadang mata juga tak teliti. Kita melihat permainan sulap kan, ngelihat dengan mata tapi apakah benar atau tidak. Mata masih bisa dibohongi. Di lain kisah, tangis duka mengiringi pemakaman ayah anda komedian Yadi Sembako. Kemarin Yadi terlihat begitu larut dalam kesedihan saat harus melepaskan jenazah Ishak bin Ahmad ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lewat kecupan terakhir serta derai tangis, Yadi melepas pergi jasad ayah anda tercinta. Al-Fatihim 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 Al-Fatihim